Mengapa hewan perubah berukuran lebih besar dari hewan-hewan yang hidup saat ini? Hewan terbesar saat ini, ukurannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hewan persejarah yang pernah mendiami bumi. Sebut saja dinosaurus, buaya, ular, ataupun jenis ikan raksasa. Gregorickson, ahli paleobiologi vertebrata di Florida State University, mengatakan bahwa ukuran hewan purba yang besar diketahui dari banyak bukti fosil yang ditemukan. Sejak para ilmuwan menemukan fosil tulang dinosaurus pada abad ke-19, mereka telah mengajukan ide-ide untuk menjelaskan mengapa ada hewan raksasa jutaan tahun yang lalu, tapi sekarang sudah berkurang. Tidak ada yang bisa menunjukkan satu jawaban pasti. Ini sangat multifaktorial, ucapnya. Meski begitu, Leif Sainz mencatat, setidaknya, ada empat alasan mengapa hewan persejarah berukuran lebih besar dibanding hewan-hewan besar yang hidup saat ini. Pertama, mangsa yang besar. Beberapa perbedaan utama antara dinosaurus dan hewan terbesar saat ini, yakni dari mangsa yang diburu. Dinosaurus tumbuh lebih besar, karena memakan mangsa yang besar pada saat itu. Namun, pada perjalanannya, proses adaptasi membuat hewan raksasa ini hanya bisa memakan hewan yang lebih kecil. Kedua, pemakan yang efisien Keberadaan dinosaurus sauropoda membawa hipotesis kedua tentang mengapa mamalia zaman purba tumbuh begitu besar. Alasannya, karena penyerapan makanan yang efisien. Hal ini karena sauropoda memiliki leher yang begitu panjang, sehingga mereka menjadi pemakan yang lebih efisien daripada herbivora besar lainnya. Ketiga, tulang ringan kantung udara Ahli paleontologi Universitas Edinburgh, Steve Crusade, mengatakan, dinosaurus memiliki kantung udara yang bisa memanjang dari paru-paru ke tulang mereka. Hal ini menciptakan perancah yang kokoh, namun ringan. Itu memberi kerangka dinosaurus yang masih kuat dan masih fleksibel, tetapi ringan. Itu membantu mereka menjadi lebih besar, dan lebih besar, dan lebih besar, ucapnya. Brassett memberi contoh dengan cara yang sama seperti gedung pencakar langit, yang semakin besar, dan semakin besar, karena struktur pendukung internal. Keempat, oksigen yang sangat baik Studi pada tahun 2016 yang diterbitkan dalam jurnal Plus One mengungkapkan, bahwa ukuran besar pada hewan purba membutuhkan lingkungan yang tepat. Salah satu peneliti, Fulmeid menyimpulkan, bahwa hewan raksasa bergantung sebagian besar pada sumber daya ekologi yang sangat berkembang. Dengan kata lain, ekologi perlu menghasilkan oksigen, makanan, dan habitat yang cukup untuk menumbuhkan makhluk raksasa yang sesungguhnya. Atmosfer purba memiliki konsentrasi oksigen yang lebih tinggi. Ini mungkin memainkan peran dalam gigantisme, terutama di antara serangga. Sebuah studi tahun 2012 di Journal Proceeding of the National Academy of Science mencatat rentang sayap di antara serangga terbesar persejarah yang melacak peningkatan dalam konsentrasi oksigen. Sebagai informasi, semua hewan purba yang berukuran sangat besar umumnya adalah pembangsa teratas pada masanya, atau hewan yang tidak terlalu rentan untuk menjadi santapan hewan lain. Hewan purba merupakan hewan yang keberadaannya berasal dari masa lampau. Dan pada akhirnya, mereka mengalami kepunahan karena beberapa faktor. Meski begitu, nyatanya tidak semua hewan purba mengalami kepunahan. Terdapat beberapa hewan purba yang masih hidup serta bertahan, baik yang berhabitat di darat maupun laut. Terdapat beberapa spesies purba yang masih hidup hingga kini. Dan ternyata, dapat kamu jumpai di Indonesia. Di antaranya adalah komodo. Penyu belimbing. Buaya Muara Terenggiling Ikan Raja Laut Ikan Raja Laut Sudah sepatutnya, kita ikut serta dalam bertanggung jawab atas kelas tarian keberadaan mereka. Sebab, tidak bisa dipungkiri. Keberadaan hewan purba yang masih hidup tersebut terancam. Akibat kehilangan habitat, perburuan liar, hingga perubahan iklim. Ikan Raja Laut Terima kasih sudah menonton!